Kepakan sayap DPC Fos Bakumadin Banyuwangi Semakin lengkap Banyuwangi Media Tanda Hukum Apinski.com Sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Fos Bantuan Hukum Adpokat Indonesia DPC Banyuwangi Karena tak sekedar pengacara dan paralegal yang berada di dalam Ini organisasi yang bergerak di bidang penyelenggaraan hukum Memiliki bidang yang tak biasa yang itu tim kesehatan dan notaris Tentu hal ini selangkah lebih maju karena bidang kesehatan dan pertahanan Menjadi inspirasi tersendiri yang butuhkan masyarakat Karena dirasa penting untuk melayani kebutuhan publik Langkah gitu ini diambil karena sangat bermanfaat untuk hal yang ramai Haji Nurhayat SH Yang selaku ketua DPC Fos Bakumadin Banyuwangi Mengatakan bahwa organisasi ini memang tidak sempurna Namun kita tetap berbenang untuk kebaikan anggota Selain itu pula kami sadar pentingnya ada warna lain dalam organisasi kami ini Ini kita memiliki notaris yang bergerak di bidang pertanahan dan perizinan yang didagi oleh H Dimon Rosadi SH dan bidang kesehatan Zainuddin Evendians F.KPMG Di acara pertemuan ini mungkin menjadi sejarah baru hanya pos bakumadin DPC Banyuwangi Yang bisa saling mewarnai dan saling bersinergi ke depannya Agenda rutinan arisan ini menjadi bagian penting untuk terus menjalin silaturahmi dan rasa persaudaraan Kini putaran terakhir yang bertempat di kantor Fos Bakumadin Banyuwangi Desa Pancoran Kecamatan Rogo Jampi Kabupaten Banyuwangi Dalam pertemuan ketua Fos Bakumadin Banyuwangi juga menjelaskan tentang adanya wajah baru di organisasi ini Dan juga struktur baru karena yang lama sudah bergeser Kini dengan beberapa angkosa baru menuju Fos Bakumadin lebih baik lagi ke depannya Lanjut Ketua Fos Bakumadin Nurhayat SH, MH, sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bersosialisasi tentang hukum di setiap desa sekabupaten Banyuwangi Guna menciptakan edukasi kesadaran hukum dan sosialisasi tentang bahaya narkoba Minggu tanggal 12 Februari tahun 23 Imran Rosadis PDSH memperkenalkan diri dengan background seorang notaris yang bergerak di berbagai tugas termasuk pengurus akte tanah dan perizinan Selain itu pula dalam penjelasannya memberikan